Sangatlah mengerikan bahkan sampai digambarkan. Lebih baik orang itu nggak dilahirkan daripada berada di tempat ini. Dan inilah alasan mengapa. Hey guys, kembali lagi bersama aku Johover Chris. Bagaimana kabar? Kalian hari ini semoga terus baik-baik saja. Nggak ada yang mengetahui secara pasti waktu kedatangan Yesus Kristus. Dan melalui Alkitab, Tuhan Yesus menyampaikan bahwa dia akan datang diam-diam seperti pencuri. Sebagaimana dikatakan dalam Injil Wahyu. Wahyu 3 ayat 3 berbunyi. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri. Dan engkau tidak tahu pada waktu manakah. Aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah meskipun Yesus nggak mengungkapkan waktu kedatangannya itu secara pasti. Namun dia telah menyampaikan nubuatan tentang akhir zaman secara mendetail dalam Alkitab. Tepatnya di Kitab Wahyu. Nubuat yang menandakan bahwa waktu kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya sudah sangat dekat. Dan di waktu itu, di akhir zaman juga akan muncul musuh umat Allah, yaitu Sang Antikristus. Nabi palsu yang bisa melakukan sangat banyak mujizat sehingga banyak orang mengikutinya. Bahkan menyembahnya, bahkan juga menguasai seluruh dunia. Nah pastinya kan ada banyak orang nih yang bertanya-tanya, siapa sih si Antikristus itu? Ternyata Kitab Wahyu itu sudah memberikan penjelasan secara mendetail mengenai ciri-ciri si Nabi palsu ini. Perbuatan-perbuatan mengerikan apa aja yang bakal dia lakuin, apa yang akan terjadi di akhir hidupnya, dan sebagiannya. So hari ini kita akan membahas Kitab Wahyu. Video yang akan berdurasi satu jam lagi. Sama kayak video pembahasan sebelum-sebelumnya itu tentang Kitab Heno. Yang durasinya juga satu jaman. Dan aku juga ngebahas Kitab-Kitab Apokriva, Sudopigrafa lainnya, langsung aja cek di playlist. Udah aku atur videonya disitu, dimasukin ke situ. Kalian tinggal cek, gampang banget. Enak, mudah. Oke karena video hari ini yang bakal begitu panjang, begitu mumet, langsung aja masuk ke isinya. Nggak usah opening kelamaan. Jadi, segera persiapkan dirimu untuk menyaksikan video ini. Mari kita bahas. Oh iya, sebelumnya disclaimer. Aku nggak memaksa siapapun untuk nonton video ini. Video pembahasan Kitab Wahyu. Kalau nggak mau ditonton, nggak usah ditonton. Kalau takut videonya itu berdampak negatif, ngebuat iman jadi turun, yaudah jangan ditonton. Dan bagi yang mau nonton, jadilah bijak, serap yang positif, buang yang negatif. Intinya sih, yaudah kalau nggak mau ditonton, jangan ditonton. Sebab menurut imanku, iman Kristen, ala memberikan kepada kita bukanlah roh ketakutan. Melainkan roh-roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan di Indonesia sendiri juga ada enam agama yang diakui. Salah satunya, Kristen. So, karena Kitab Wahyu ini ada dalam Alkitabnya Orang Kristen, maka aku akan menjelaskannya dalam perspektif teologis Kristen. Dan tentunya aja setiap pembahasan ini nggak ada maksud untuk menyinggung pihak manapun itu. Tujuanku untuk ngebuat video ini ya untuk ngebagiin informasi untuk seneng-seneng karena kepo sama pembahasan Kitab Wahyu ini. Sekalian bagian juga kepada kalian yang pengen tahu Kitab ini yang kepo juga. Oke, Kitab Wahyu adalah Kitab terakhir dalam perjanjian baru. Maka dari itu, Kitab ini juga merupakan Kitab terakhir dalam Alkitab Kristen. Dan Kitab ini pertama kali ditulis dalam bahasa Yunani, Koine. Jodohnya berasal dari kata pertama, teks Yunani tersebut. Apokalipsis yang berarti Wahyu, Revelation. Dan Kitab ini adalah satu-satunya Kitab perjanjian baru yang menjelaskan tentang apokaliptik secara mendetail. Memberikan rincian tentang akhir zaman yang diungkapkan oleh malaikat atau utusan surgawi lainnya. Kitab ini juga memainkan peranan penting dalam eskatologi Kristen. Yaitu cabang sudis teologi Kristen yang mempelajari tentang kedatangan Yesus yang kedua, kematian dan akhirat, surga dan neraka, kebangkitan orang mati, pengangkatan, kesengsaraan, kerajaan ala di bumi, akhir dunia, penghakiman terakhir, langit dan bumi baru di dunia yang akan datang. Lalu siapa sih yang menulis Kitab Wahyu ini? Yang mengungkapkan sangat banyak rahasia Tuhan. Dan penulis Kitab Wahyu ini adalah Yohanes. Yang memperkenalkan dirinya dalam Wahyu 1 S9. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Jadi, Rasul Yohanes menulis Wahyu ketika ia sedang berada dalam pembuangan di pulau Patmos. Diakini ia dibuang sana sebagai hukuman dari Kaisar Domitian sekitar 95 Masehi. Ini dikarenakan pelayanan pemberitaan firman Allah yang dilakukan Yohanes. Karena pada waktu ini Kaisar Domitian menyebut dirinya itu sebagai Tuhan dan Allah kami. Ia juga membuat patung-patung dirinya dan menempatkannya itu di seluruh tempat ibadah. Nah, jadinya dia nggak suka sama Yohanes dan dibuanglah dia ke pulau Patmos. Maka dari itu kitab ini juga diperkirakan ditulis sekitar 95 Masehi di masa pemerintahan Domitian. Lalu di Wayu 1 ayat 10 disebutkan kalau si Yohanes ini dipenuhi oleh roh kudus. Kemudian muncul nih sebuah suara yang menyuruhnya untuk menulis setiap penglihatan yang dia lihat. Termasuk toko-toko seperti naga berkepala tujuh, ular, dan debis, hewan misterius. Dan puncaknya adalah pada saat kedatangan kedua Yesus. Dan banyak banget penafsiran pada kitab ini. Ada yang melihatnya itu secara historis sebagai gambaran pada peristiwa zaman apostolik abad ke-1. Yaitu saat kematian Yesus hingga penyebaran iman Kristen oleh 12 rasul. Atau murid Yesus sampai pada kematian mereka. Atau paling lambatnya sampai jatuhnya ke Kaisaran Romawi Barat pada abad ke-5. Banyak juga nih yang percaya kitab ini menggambarkan peristiwa di masa depan. Peristiwa yang akan benar-benar terjadi di dunia kita. Tapi di sisi lain, ada juga yang yakin bahwa Wahyu tidak merujuk pada orang atau peristiwa yang sebenarnya. Melainkan hanyalah alegori atau penggambaran dari jalan spiritual. Dan perjuangan yang berkelanjutan antara yang baik dan yang jahat. Dan masih banyak banget penafsiran lain-lainnya. Struktur dan Isi Kitab Wahyu Oke, berikut ini adalah garis besar isi Kitab Wahyu dan penafsirannya, analisisnya. Berdasarkan, teologis, Kristen. Dan ya, tafsiran itu banyak banget. Dan yang gue pilih yang paling gue pahamin aja. Juga menurut banyak orang, Kitab Wahyu ini adalah kitab yang paling sulit untuk ditafsirkan, untuk dimengerti. Jadi feel free banget kalau misalkan kalian pengen koreksi, menambahkan, atau menurut kalian ada yang salah, ada yang kurang tepat. Apapun itu di kolom komentar. Dan sekali lagi, mohon tetap bijak ya guys. Dan aku juga bakal kasih referensi ayat-ayatnya. Kalau misalkan kalian pengen baca, yaudah dibaca. Kalau gak mau dibaca juga gak apa-apa, monggo silahkan. Pertama, Wahyu Yesus Kristus Oke, jadi Yesus Kristus memberikan wahyunya kepada Yohanes dalam bentuk penglihatan. Lalu Yohanes diinstruksikan oleh Yesus untuk menulis semua yang dia dengar dan lihat. Dari penglihatan kenabiannya itu untuk disebarkan ke tujuh jemaat atau wilayah di Anatolia atau Asia Kecil. Ini pas zamannya Yohanes ya. Jadi tujuh wilayah itu adalah Selanjutnya seseorang seperti anak manusia atau Yesus digambarkan sebagai Orang berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki Dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah Dan matanya bagaikan nyala api Lalu kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian Suaranya bagaikan desau air bah Dan Yesus datang di hadapan Yohanes bersama dengan tujuh bintang yang ditafsirkan sebagai tujuh malekat Allah Yang ditugaskan untuk membantu setiap jemaat yang ada tujuh tadi atau tujuh wilayah Untuk menghadapi peperangan rohani masing-masing jemaat Lalu dari mulut Yesus keluarlah sebuah pedang bermata dua Yang ditafsirkan sebagai firman Allah kepada para jemaat tadi Atau sebagai hukuman bagi jemaat tadi yang melakukan dosa Kedua, pesan untuk tujuh jemaat atau wilayah Oke, jemaat Ephesus dikenal karena telah bekerja keras dan tidak menjadi lemah Dan memisahkan diri dari yang jahat Tapi ditegur karena telah meninggalkan cinta pertamanya yaitu Yesus Kristus Dan bagi yang tetap hidup benar dijanjikan akan diberikan makanan dari pohon kehidupan yang ada di tengah-tengah Taman Firdaus Smyrna, dikenal karena tetap setia dalam kesengsaraan dan kemiskinan Diperkirakan akan menderita penganiayaan tapi diingatkan Allah agar tidak takut pada hal itu Mereka yang setia sampai mati akan diberikan makota kehidupan Dan mereka gak akan terluka pada saat akhir zaman Pergamus dipuji karena berpegang teguh pada Allah Namun pada akhirnya dikenal karena bertoleransi terhadap dosa Dan banyak orang yang mengaku sebagai orang percaya tapi malah melakukan percabulan Menikmati hasil dari hal-hal berhala dan mengutuk anak-anak Allah Dan dari Jumat ini mereka yang menang itu akan diberikan mana sebagai makanan mereka Dan juga akan diberikan sebuah batu putih dengan nama rahasia yang ditulis di batu itu Dan taftiran mengenai batu putih itu sangatlah banyak Tapi yang paling gue sukain adalah Batu itu sebagai karcis untuk mengikuti upacara-upacara pada saat Tuhan Yesus datang kembali Yang kedua Tiatira, dipuji karena karya, cinta, pelayanan, iman, dan kesabaran mereka Tapi pada akhirnya dikenal karena menerima ajaran sesat dari nabi palsu Terutama ajaran percabulan dan menikmati berhala Bagi para jemaat yang menang sampai akhir yang mempertahankan imannya atau balik ke jalan yang benar Akan diberikan kuasa untuk menghancurkan bangsa-bangsa dengan tongkat atau gadai besi Mereka juga akan diberikan bintang timur Jadi bintang timur ini adalah bintang yang menonton orang-orang majus untuk datang kepada bayi Yesus Saat kelahirannya di Bethlehem Dan ada ceritanya nih mengapa orang majus itu mencari bayi yang sedang lahir di saat mengikuti bintang itu Ya cerita singkatnya begini Orang majus itu kan sudah sejak lama nih memiliki pengetahuan tentang perbintangan Ceritanya, rasi bintang Aries itu melambangkan kekuasaan Jadi ketika Yesus lahir sekitar tahun 6 sebelum masehi Planet Jupiter dan Saturnus itu tepat masuk di rasi bintang Aries Dan dari kejadian alam itulah, orang majus meyakini bahwa itu adalah simbol lahirnya seorang calon penguasa Karena itulah orang majus datang mencari bayi Yesus yang lahir Tepat di bawah bintang timur itu Dan singkatnya mereka bertemulah sama bayi Yesus Sehingga diakini bawah bintang timur itu adalah perlambangan dari Yesus Kristus Dan mengenai bintang Aries tadi itu adalah hasil analisis dari para ilmuwan Oke jemaat selanjutnya, Sardis Ditegur karena walaupun memiliki reputasi yang baik Tapi belum memberikan yang terbaik untuk Allah Ditegur untuk segera bertobat Dan bagi yang menang mereka akan mengenakan pakaian warna putih Dan namanya gak akan dihapuskan dari kitab kehidupan Dan namanya itu akan di... Akui di hadapan Bapak dan para malaikatnya Philadelphia Dikenal teguh dalam iman Menuruti dan terus mempertahankan firman Allah Dan diingatkan agar jangan sampai lengah jatuh dalam dosa Dan mereka ini dijanjikan akan diberikan perlindungan oleh Kristus Yesus Saat menghadapi akhir zaman Dan mereka yang menang dijanjikan akan dijadikan sokoguru atau pilar Allah di surga Bukan berarti mereka benar-benar dijadikan pilar gitu Sokoguru ini adalah simbolis Yang melambangkan penyangga yang kokoh karena fungsi dan bahannya Ini menggambarkan sesuatu yang menegakkan dengan teguh Maka dari itu Jumat ini disebut sebagai pilar penopang kebenaran Karena menegakkan kebenaran yang bertentangan dengan dosa dan kekeliruan Laudikia disebut sebagai suam-suam kuku dan hambar Yaitu orang-orang Kristen yang gak mengalami pertumbuhan iman Dan hanya berjalan di tempat saja Dan mereka yang menang akan diberikan kesempatan untuk duduk bersama dengan anak Allah di atas tatahnya Jadi digambarkan tujuh jemaat ini adalah jemaat utama dalam kekerisonan awal Sebagaimana disebutkan dalam kitab perjanjian baru, kitab wahyu Dan semua wilayahnya itu terletak di Asia kecil yang sekarang ini menjadi bagian dari negara Turki Ketiga, dihadapan tahta Allah Penglihatan tentang tahta Allah yang dikelilingi oleh 24 tahta Dengan 24 tua-tua duduk di sana dengan pakaian putih dan mahkota emas Siapakah para tua-tua ini? Beberapa orang percaya bahwa mereka mewakili semua umat Allah yang ada di surga Selanjutnya, 4 makhluk hidup diperkenalkan Makhluk yang penuh dengan mata, di sebelah muka dan di sebelah belakang Sepertinya memiliki satu badan dengan 4 wajah Ada singa, lembu, manusia, dan burung nasar Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata Sehingga diakini sebagai sejenis serafim Karena diketahui serafim memiliki 6 sayap Dan makhluk ini gak berhenti berseru siang dan malam Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah Yang Maha Kuasa yang sudah ada dan yang ada Dan yang akan datang Ini ditafsirkan sebagai Tuhan Allah adalah Alpha dan Omega Dialah yang awal dan yang akhir Selanjutnya, ada sebuah gulungan dengan 7 meterai Diperlihatkan dan dinyatakan bahwa singa dari suku Yehuda Dari Tunas Daud Adalah satu-satunya yang layak untuk membuka gulungan ini Jadi, gulungan kitab ini sangat penting karena berisi pernyataan Dari apa yang telah Allah tetapkan untuk nasib akhir dunia Dan akhir dari umat manusia Jadi, kitab ini menerangkan bagaimana dunia ini akan dihukum Dan menggambarkan kemenangan akhir dari Allah dan umatnya Atas segala kejahatan Bila mana setiap meterai itu dibuka Suatu bagian isi kitab itu dinyatakan dalam sebuah penglihatan Lalu, singa dari suku Yehuda dan Tunas Daud Adalah penggambaran Yesus yang seperti singa Yang menunjukkan bahwa ia akan memerintah segenap bumi Dan ia berasal dari suku Yehuda Dan merupakan keturunan keluarganya Daud Ketika anak domba yang bertanduk 7 dan bermata 7 itu mengambil gulungan itu Makhluk-makhluk surga jatuh di hadapan anak domba itu Untuk memberinya pujian Bergabung dengan jutaan malaikat dan makhluk-makhluk yang ada di bumi Tafsirannya Yesus sebagai anak domba Zaman dulu tradisi Yahudi menyebutkan Pengorbanan anak domba adalah untuk penembusan dosa Maka dari itu ditafsirkan Yesus melambangkan Penyerahan dirinya disalib bagi dosa umat manusia Sementara 7 tanduk dan 7 mata ditafsirkan Sebagai 7 roh Allah Yaitu roh Tuhan Roh hikmat Roh pengertian Roh nasehat Roh keperkasaan Roh pengenalan Dan roh takut akan Tuhan Keempat 7 materai dibuka Materai pertama Masuklah keempat penunggang kuda Pertama seekor kuda putih muncul Pendunggangnya yang dimahkotai memiliki busur untuk merebut kemenangan Empat materai pertama melambangkan hukuman Allah atas sistem dunia yang telah rusak dan jahat Serta orang-orang yang gak mengenal Tuhan Sementara penunggang kuda putih itu dianggap oleh banyak penafsir Alkitab sebagai Antikristus Penguasa dunia yang akan datang yang akan memulai kegiatannya pada permulaan masa pendaritaan 7 tahun terakhir itu Jadi Antikristus adalah sebutan bagi orang-orang yang Dinubuatkan dalam Alkitab akan bangkit melawan Yesus Dan mengaku-ngaku nih sebagai Kristus sebelum kedatangan dia yang kedua kalinya Maka dari itu juga penunggang kuda putih ini akan dikira oleh banyak orang sebagai Yesus Karena warnanya yang putih mewakili kesucian Tapi yang sebenarnya sang penunggang kuda putih itu adalah Antikristus Lalu menurut Alkitab masa pendaritaan 7 tahun Adalah periode yang akan dimulai setelah pengangkatan orang-orang suci ke surga Dan di masa 7 tahun itulah kejahatan akan menyebar tanpa batas Penyakit bencana alam, perang, kehancuran, apapun itu yang ngeri-ngeri bakal terjadi Terjadinya itu secara besar-besaran secara dahsyat dengan Antikristus yang menjadi pemimpinnya Menterai kedua, seekor kuda merah padam muncul Yang penunggangnya diberikan pedang besar Untuk mengambil kedamaian dari bumi Jadi kuda merah padam dan penunggangnya itu melambangkan Perang dan kematian dahsyat yang diizinkan oleh Allah Ketika mendatangkan murkanya ke atas bumi Menterai ketiga, seekor kuda hitam muncul Yang penunggangnya memiliki sepasang timbangan di tangannya Dimana sebuah suara kemudian berkata Satu takaran gandum seharga satu dinar Dan tiga takar gandum seharga satu dinar Tapi janganlah merusak minyak dan anggur Maka dari itu Kuda hitam dan penunggangnya itu melambangkan kelaparan yang sangat besar Yang sangat dahsyat Kebutuhan-kebutuhan pokok akan kehidupan pun akan jadi langka Dan otomatis harga-harga, pangan, apapun itu jadi mahal, naik semua Dan kelaparan ini akan secara dahsyat menyebar sampai seluruh dunia Sementara minyak dan anggur itu menunjuk kepada minyak zaitun dan pohon anggur Yang gak akan mengalami kerusakan Hanya itu aja pokoknya yang gak rusak dari bahan pangan Menterai keempat, seekor kuda hijau kuning atau pucat muncul Yang nama penunggangnya adalah maut Dan kerajaan maut mengikutinya Maut diberikan seperempat bagian bumi Untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan, dengan kematian Dan dengan binatang buas di bumi Yang berarti hukuman ini akan begitu dahsyat sehingga seperempat populasi bumi akan mati Menterai kelima, dalam tanda kutip, di bawah mesbah Jiwa-jiwa syahid yang muncul karena mempertahankan firman Tuhan Mereka berseru menuntut pembalasan Lalu mereka diberi jubah putih dan disuruh istirahat dulu sampai kematian syahid itu genap atau jumlahnya sesuai Dan permintaan itu bukanlah demi pembalasan dendam pribadi Karena itu terbit dari rasa kepedulian bagi Allah, kebenaran, dan penderitaan umatnya Jadi nantinya akan ada beberapa orang yang diberikan peluang untuk diselamatkan pada masa kesengsaraan itu Yaitu orang-orang yang ada di bumi yang gak pernah mendengar atau mengerti firman Allah, Injil Allah Tapi bagi mereka yang udah mendengar Injil atau firman Allah tapi tetap melakukan dosa Gak akan diberikan kesempatan lagi untuk menerima keselamatan Mereka 6 Disini akan terjadi gempa bumi yang sangat dasyat Dimana matahari menjadi hitam seperti kain kabung dan bulan seperti darah Dan bencana hukuman Allah yang dilukiskan disini Meliputi suatu goncangan dunia secara fisik Pergolakan alam semesta dan kegelapan hebat Serta kengerian bagi penduduk bumi Bintang-bintang di langit akan berjatuhan ke bumi dan langit menyusut seperti gulungan-gulungan Setiap gunung dan pulau dipindahkan dari tempatnya Orang-orang bumi mundur ke gua-gua di pegunungan Orang-orang yang selamat memanggil gunung-gunung dan batu-batu untuk menimpa mereka Untuk menyembunyikan mereka dari murka anak domba Jadi orang-orang yang tertinggal ini akan mengalami ketakutan dan keputusasaan yang sangat hebat Lalu mereka akan berusaha untuk lari dan bersembunyi Kemudian murka anak domba Menggambarkan tentang sejauh mana alam menci dosa, percabulan, dan kejahatan Yang gak mau bertobat Dan dikatakan murka anak domba ini sama dengan murka Allah Selanjutnya akan terjadi masa interlude atau waktu pertengahan Dimana 144.000 dari 12 suku Israel dimetraikan sebagai hamba Allah didahi mereka Jadi kan kita tahu materai itu adalah label untuk menandai kepemilikan suatu barang Maka dari itu materai Allah atas seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut adalah milik Allah Dan berada di bawah pemeliharaannya Mengenai 144 orang suku Israel itu ditafsirkan sebagai semua umat Allah Umat pilihan Tuhan yang diutus dan diberikan kuasa atas roh kudus Untuk terus-menerus memberitakan Injil pada hari-hari kesengsaraan itu Lalu diceritakan akan ada banyak orang yang berdiri di hadapan tata Allah Yang keluar dari kesengsaraan besar Mengenakan jubah yang dibuat dalam tanda kutip Putih dalam darah anak domba Dan memegang daun palem di tangan mereka Tafsirannya Mereka adalah orang-orang yang menerima Tuhan Dan secara khusus Akan menjadi sasaran para antikris, para iblis, dan para orang-orang jahat yang ada di bumi Jadi buat kalian yang gak tau, kesengsaraan besar ini digambarkan sebagai Suatu masa hukuman ilahi atas dunia yang begitu fasek ini Dunia yang dipenuhi oleh orang-orang berdosa Yang telah menolak Tuhan Dan gak hanya itu aja, ini juga menjadi suatu masa Bentuk murka Penganiayaan dari iblis terhadap mereka yang menuruti firman Tuhan Yang bertahan akan imannya, setia sama Tuhan Lalu bagi orang-orang yang ada di surga nih Yang gak merasakan penderitaan masa kesengsaraan ini Mereka gak akan lagi nih mengalami kerugian, penderitaan, penganiayaan Dan duka cita Selanjutnya, materai ketujuh Memperkenalkan ketujuh sangka kalah Ada keheningan di surga setidaknya selama setengah jam Karena kengerian dari kedatangan hukuman-hukuman atas dosa Disini kita akan diperkenalkan dengan sangka kalah hukuman Dikatakan sebagai hukuman sebagian dari tujuh cawan murka alah Yang berarti hukuman cawan ini jauh lebih mengerikan Lalu masing-masing tujuh malekat diberi sangka kalah Kemudian malekat kedelapan mengambil pedupan emas diisi dengan api dari mesbah surga Dan melemparkannya ke bumi Lalu terjadilah gemuruh, guntur, kilatan, petir, dan gempa dasyat di bumi Lalu di saat ini orang-orang kudus itu akan berdoa secara bersama, secara bersyafaat Doanya itu terus diulang-ulang Dan ini menunjukkan bahwa doa syafaat dari orang-orang percaya Sangat penting dalam peminasaan kejahatan dan penegakan kebenaran di atas bumi Kemudian ketujuh malekat pemegang sangka kalah akan mulai bersiap-siap nih Untuk membunyikan sangka kalah mereka Kelima, tujuh sangka kalah dibunyikan Oke, jadi sangka kalah pertama adalah hujan es dan api bercampur darah Dilemparkan ke bumi dan membakar sepertiga dari pepohonan dan rumput hijau Sepertiga laut dan sungai akan dicemarkan dan banyak manusia yang mati Lalu pertanyaan adalah kenapa sih hukuman itu hanya dibatasi sepertiga dunia aja Jadi hukuman sangka kalah yang pertama ini tuh dimaksudkan sama Tuhan Sebagai peringatan kepada manusia agar mereka itu lebih cepat lagi nih bertobatnya Oke, sekarang sangka kalah kedua ini adalah sesuatu yang menyerupai gunung besar Terbakar dengan api, jatuh dari langit dan mendarat di lautan Itu membunuh sepertiga makhluk laut dan menghancurkan sepertiga kapal di laut Dan ini ditafsirkan mungkin sebagai meteor yang jatuh ke bumi Sangka kalah ketiga adalah sebuah bintang besar bernama Absintus Jatuh dari surga dan meracuni sepertiga sungai dan mata air Jadi di dunia kita, Absintus itu dikenal sebagai tanaman yang sangat pahit Yang melambangkan hukuman ala dan kedukaan manusia Sangka kalah keempat Sepertiga dari matahari, bulan, dan bintang-bintang digelapkan Menciptakan kegelapan total untuk sepertiga siang dan malam Lalu akan ada burung nasar yang berteriak Celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di atas bumi Oleh karena bunyi sangka kalah ketiga malekat lain Yang masih akan meniup sangka kalahnya Oke, jadi disini burung nasar yang berteriak celaka sebanyak tiga kali Ditafsirkan sebagai peringatan bahwa tiga sangka kalah yang selanjutnya Akan lebih berat, akan lebih mengerikan Akan lebih menghancurkan daripada sangka kalah yang sebelumnya Dan di kitab ini dikatakan bahwa hukuman yang kelima dan keenam Akan melibatkan kekuatan roh-roh jahat yang begitu mengerikan Bentar guys, kita isirat dulu, tarik nafas, buang nafas Gue sebenernya udah kayak gak kuat banget sih dari tadi ngejelasinnya Pusing dan juga ngeri banget Kemarin-kemarin selama gue ngebuat scriptnya Itu gue sambil denger lagu-lagu yang happy Dan sambil nyalain lampu seterang-terangnya Nyalain lampu yang di belakang ini Nyalain lampu di atas Dan nyalain lampu warna-warni Karena emang ngeri banget ini hukuman-hukumannya Oke kita lanjut deh Sangka kalah kelima Celaka atau kengerian yang pertama Jadi di saat ini akan ada sebuah bintang nih yang jatuh dari langit Dan bintang ini akan diberikan kunci jurang maut Bintang ini ditafsirkan mungkin sebagai seorang malaikat yang melaksanakan hukuman Allah Sementara lubang jurang maut akan menjadi tempat untuk memenjarakan roh-roh jahat Selanjutnya, bintang itu akan membuka jurang maut Dan ketika itu terjadi Asap akan keluar dari lubang itu Seperti asap dari tanur raksasa Kayak asap bom gitu Lalu matahari dan langit akan menjadi gelap oleh asap dari lubang itu Dari asap itu kemudian keluarlah para belalang yang memiliki kekuatan seperti kalajengking Diperintahkan untuk tidak menyakiti siapapun atau apapun Kecuali orang-orang yang tidak diberi meterai Allah pada dahi mereka Aduh gila nih rambut ganggu banget Oke jadi belalang-belalang ini ditafsirkan sebagai Roh-roh jahat yang bertambah banyak jumlanya yang akan dilepaskan di atas bumi selama akhir sejarah Dan mereka ini dikatakan punya kekuatan yang mirip kayak kalajengking Yang dapat menyebabkan kesakitan dan kesengsaraan Dan serangan mereka ini diarahkan kepada orang-orang yang melakukan dosa Dan akan dilakukan selama 5 bulan Berarti mereka ini gak diizinkan untuk menyerang orang-orang yang punya meterai Allah di dahi mereka Dan kesakitan yang diberikan sama para belalang-belalang jahat ini Itu digambarkan kayak seakan-akan Orang itu mendingan mati aja daripada hidup digigit sama binatang ini Pokoknya kayak orang-orang di saat ini pengen mati tapi gak bisa Dan menurut kitab wahyu hukuman ini menyatakan Bahwa orang-orang yang jahat dan gak mau bertobat Pasti akan menerima hukuman Dan apabila orang-orang itu terus melawan Tuhan Dan melakukan kejahatan gak menurut sama Tuhan Maka mereka akan menjadi mangsa dari roh-roh jahat Oke, jadi para belalang ini digambarkan memiliki penampilan manusia Memiliki wajah dan rambut Dengan gigi singa dan mengenakan pelindung dada dari besi Suara sayap mereka menyerupai gemuruh banyak kuda dan kereta yang bergegas ke Medan Perang Ditafsirkan, penampilan mereka begitu mengerikan Baju zira mungkin melambangkan gak akan ada senjata manusia yang bisa membinasakan mereka Lalu malaikat terkemuka dari belalang-belalang roh jahat ini disebut sebagai Abaddon atau Apolion Yang berarti penghancur atau kehancuran Selanjutnya, sangka kalaka enam Celaka atau kengerian kedua Di sini, keempat malaikat yang diikat di sungai besar Efrat Akan dilepaskan oleh malaikat sangka kalaka enam Untuk mempersiapkan 20 ribu laksa penunggang kuda Dan pasukan ini akan membunuh sepertiga umat manusia dengan wabah api, asap, dan belerang Ditafsirkan, malaikat ini pastilah malaikat jahat atau roh jahat Karena malaikat kudus gak mungkin terikat Lalu sungai Efrat dalam sejarah perjanjian lama Melambangkan serangan militer yang dipakai Allah untuk mendatangkan hukuman Dan mengenai 22 ribu laksa penunggang kuda Para penafsir Alkitab ini bersilang pendapat yang cukup tajam Dalam menafsirkan arti dari kata-kata ini Sebagian orang itu menyatakan bahwa pasukan itu adalah roh-roh jahat Serupa dengan setan yang muncul dari lobang jurang maut Dan dibawa kepemimpinan dari empat malaikat yang diikat tadi Tapi ada juga yang menganggap bahwa pasukan ini melambangkan Kumpulan para tentara untuk berperang Lalu mengenai wabah api, asap, dan melerang Itu mengingatkan kita pada hukuman Allah terhadap kota Sodom dan Gomorrah Inilah dua kota yang melakukan penyimpangan seksual Intinya kayak praktek homoseksual gitu Maka dari itu nama kegiatannya adalah Sodom-em Kalian pasti tau lah ya Nah, jadi kata ini diambil dari nama kota Sodom itu Oke, jadi ini menurut Alkitab ya Allah memperingatkan bahwa mereka yang suka atau gemar melakukan perbuatan dosa Pasti akan mengalami hukuman Sodom dan Gomorrah itu juga Lalu selanjutnya dalam kitab ini disebutkan Walaupun hukuman yang diberikan Tuhan kepada manusia berdosa itu Dah berat banget, udah ekstrem banget, udah serem banget Tapi para manusia berdosa yang bertahan hidup ini Masih gak mau bertobat Maka dari itu ini menunjukkan Betapa dalamnya kebobrokan akhlak manusia Dan mereka yang begitu mencintai dosa yang mereka perbuat Di sini juga disebutkan dosa-dosa yang paling sering dilakukan sama umat manusia Pertama adalah penyembahan terhadap roro jahat Dan kekosertaan dalam spiritisme, okultisme, dan sihir Kedua, pembunuhan dan kekerasan Ketiga, ilmu gaib Yang meliputi penyalahgunaan pemakaian obat-obat bios Jadi kayak pemakaian overdosis gitu Sengaja pake biar ada efek halusinasinya gitu Pokoknya begitulah Dan jelas aja penyembahan okultisme dan guna-guna juga masuk dalam kegiatan ilmu gaib Keempat, percabulan, nafsu seks, dan pornografi Dan yang kelima, pencurian dan pelanggaran atas hukum Selanjutnya terjadilah masa interlude lagi atau tengah waktu Masa dimana gulungan kecil atau kitab akan dibuka Seorang malaikat akan muncul dengan satu kaki di laut dan satu kaki di darat Dengan sebuah buku kecil yang terbuka di tangannya Atas seruan malaikat, tujuh guruh mengungkapkan misteri dan rahasia yang ga boleh dituliskan oleh Yohanes Yohanes diperintahkan untuk memakan gulungan kecil ini Yang rasanya itu manis di mulutnya Tetapi pahit di perutnya Dan dia diperintah untuk bernungguat Oke, tafsirannya Gulungan kitab kecil ini berisi suatu berita yang mempengaruhi akhir dari seluruh dunia Lalu tujuh guruh merupakan aspek dari murka dan hukuman Allah yang akan datang Yohanes dilarang mengungkapkannya Walaupun ga boleh diungkapin Ini tetap menunjukkan bahwa selama masa kesengsaraan itu Hukuman-hukuman misterius ini atau hukuman yang dirahasiakan akan tetap terjadi juga Maka dari itu Mungkin ini berarti ga akan ada seorang pun yang tau apa yang akan terjadi di masa penghukuman ini Masa penghakiman ini Kalau dilogikakan, mungkin aja Tuhan kayak pengen kita Berpikir serius mengenai perisiwa-perisiwa yang ada dalam kitab wahyu Lalu disebutkan juga nih kalau dalam masa interlude ini Nantinya setelah bunyi sangka kalah yang ketujuh Semua nubuat yang diucapkan sama Allah kepada para nabi-nabinya Baik dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru Mengenai hari-hari terakhir pasti akan terjadi Dan hal ini berhubungan dengan kedatangan kedua Kristus di bumi Dan pembangunan kerajaannya Lalu gulungan kitab kecil yang semanis-madu di mulutnya Yohanes dan pahit di perutnya Ditafsirkan sebagai percampuran antara berkat dan kutuk dalam isi gulungan kitab itu Firman Allah adalah manis dan baik untuk didengar dan ditaati Tapi firman itu juga memberikan informasi mengenai hukuman yang akan terjadi pada orang-orang yang masih melakukan dosa Selanjutnya akan muncul dua saksi yang bernubuat selama 1260 hari Berpakaian kain goni Dan peristiwa-peristiwa ini terjadi di tempat di mana Tuhan Yesus disalibkan Yaitu di Jerusalem Disiratkan bahwa orang-orang di tempat itu masih dalam kondisi gak percaya selama masa kesengsaraan ini Lalu akan ada baik suci Allah di Jerusalem Yang nantinya akan dinajiskan oleh antikristus Kemudian Yohanes diberi tongkat pengukur untuk mengukur baik Allah Mesbah dan orang-orang yang beribadah di sana Di luar baik suci, di pelataran kota suci Tempat itu diinjak-injak oleh bangsa-bangsa selama 42 bulan Atau 3,5 tahun Tafsirannya Ini menandakan Allah yang sedang mengukur kondisi rohani orang-orang itu Dan mereka akan ditindas oleh orang-orang berdosa dan akan menderita luar biasa selama 42 bulan Sebagai akibat dari pernolakan terhadap Kristus Dan percabulan mereka seperti Sodom 42 bulan barangkali menunjuk kepada 3,5 tahun terakhir dari masa kesengsaraan itu Lalu mengenai munculnya dua saksi Mereka akan memiliki kuasa yang gak dapat dijelaskan secara ilmiah Dan melakukan pelayanan dalam kuasa roh Dan dua orang inilah yang akan menjadi ancaman nomor satu bagi para antikristus Dalam jangka waktu 1260 hari Karena dikatakan dua saksi ini akan menggagalkan semua perbuatan gaib yang dilakukan sama para nabi-nabi palsu itu Para antikristus Dan disini mulai banyak orang yang memuliakan Allah Disebutkan juga dua saksi ini akan memiliki kuasa yang mirip seperti Elia dan Musa Lalu ketika mereka sudah menyelesaikan tugas mereka Disebutkan antikristus akan membunuh mereka Selanjutnya Sangka kalah ketujuh Celaka atau kengerian ketiga yang mengarah ketujuh cawan Baik Allah akan terbuka di surga Dimana tabut perjanjiannya dapat dilihat Ada kilat, suara gaduh, guru, gempa bumi, dan hujan es besar Sekali lagi ini semua berdasarkan penafsiran teologi Kristen Bukan berdasarkan pendapat pribadiku Ngomong udah belepotan karena capek ini banyak banget Oke Jadi suara sangka kalah yang ketujuh ini memberitakan Bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus Dan nantinya ia akan memerintah sebagai raja untuk selama-lamanya Dengan kata lain Sangka kalah yang ketujuh adalah peristiwa-peristiwa yang berlangsung sampai kedatangan kedua Yesus di bumi Termasuk juga peristiwa tujuh cawan hukuman Kedua puluh empat tua-tua yang kita bahas sebelumnya Akan memberitahu nih kepada para manusia yang di bumi Apa yang akan terjadi selama Kristus datang Yaitu bangsa-bangsa akan menjadi marah Orang-orang mati akan dihakimi Dan Allah akan membinasakan orang-orang jahat di bumi Keenam Tujuh toko rohani Yaitu peristiwa yang mengarah ke celaka atau kengerian ketiga Disini akan muncul seorang wanita berpakaian jubah putih Dengan matahari di punggungnya Dengan bulan di bawah kakinya Dan di kepalanya sebuah makota dari 12 bintang Sedang mengandung seorang anak laki-laki Tentu aja tafsirannya secara tradisional merujuk pada bunda Maria yang sedang Mengandung lalu melahirkan bayi Yesus Tapi ada juga nih tafsiran lain yang menyebutkan bahwa Ini adalah mempelainya Tuhan Umat-umatnya Tuhan Dengan Yesus yang dilahirkan sebagai perantara umat Tuhan Lalu matahari, bulan, dan 12 bintang Ini merujuk pada 12 suku Israel Selanjutnya, seekor naga besar dengan 7 kepala, 10 tanduk, dan 7 makota di kepalanya Menyeret sepertiga dari bintang-bintang di surga dengan ekornya Dan melemparkannya ke bumi Tafsirannya Naga ini adalah iblis 7 kepala, tanduk, dan makota Itu barangkali melambangkan kuasanya yang sangat besar Dan sepertiga bintang surga adalah para malekat jatuh yang mendukung sang iblis Mengenai perang surgawi antara malekat surga dengan malekat jatuh Dalam perspektif teologis Kristen Akanku bahas mendetail di video selanjutnya aja ya Karena bakal panjang banget kalo bahas disini Di video ini bakal kayak garis besar dari kitab wahyu aja Gak beda ini garis besar atau bukan Pokoknya bakal tetep keder sih Sorry banget guys kalo kalian keder Karena gue juga rada keder sebenernya Tapi gue tetep berusaha untuk menjelaskan kitab ini Oh ya kalo kalian mau tau tentang perang surgawi Kejatuhan para malekat dari perspektif satan Itu ada kok ceritanya di buku Paradise Lost Dan sekalian promosi sih hitungannya karena gue udah pernah bahas nih Langsung aja pokoknya cek di playlist Oke kita lanjut Jadi sang naga ini diceritakan sedang menunggu kelahiran anak itu Agar dia bisa melahapnya Namun beberapa saat setelah anak itu lahir Anak itu segera diangkat ke singgah sana Tuhan Sementara wanita itu melarikan diri ke padang gurun Tempat yang disiapkan Tuhan untuk memberinya makan disana selama 1260 hari Atau 3,5 tahun Tafsirannya Anak laki-laki ini adalah Yesus Kristus Dan akan naik ke surga setelah kebangkitannya Dari kematian Perempuan itu jika ditafsirkan sebagai Maria Maka dia dan Yusuf serta Yesus akan pergi ke Mesir Setelah Raja Herodes mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak di bawah umur 2 tahun Namun jika ditafsirkan sebagai umat Allah yang setia Ini menggambarkan mereka yang dianiaya selama bagian terakhir masa kesengsaraan itu Selama masa 3,5 tahun terakhir ini mereka akan mendapatkan pertolongan Tuhan Dan disini iblis gak akan diizinkan untuk menyakiti mereka Lalu nantinya orang-orang yang menerima ajaran anti-Kristus ataupun doktrinnya akan dihukum Yaitu Dibinasakan Selanjutnya ini menceritakan lagi peperangan di surga antara Michael dan naga Yang diidentifikasikan sebagai ular tua, iblis, atau satan Tafsirannya, masa kesengsaraan itu bukan hanya tentang permusuhan rohani yang besar di bumi Tetapi juga peperangan di surga Iblis dan para malaikat jahat akan berusaha mati-matian untuk mengalahkan Allah dan para malaikat surgawinya Surga disini juga bisa ditafsirkan sebagai atmosfer atau udara kita Alkitab menunjukkan bahwa satan dan beberapa iblisnya diizinkan untuk bergerak di ruang ini Jadi bukan berarti iblis bebas berkeliaran di surga Semacam kayak Tuhan yang memberikannya izin, mengizinkannya Dan ya dia hanya boleh ada di zona yang Tuhan izinkan Dan pada akhirnya diceritakan kalau iblis ini akan dikalahkan lalu dibuang ke bumi Dan gak akan diizinkan lagi untuk kembali ke surga Di saat ini surga itu kayak bersorak-sorai Karena iblis bukan lagi malaikat atau kekuatan rohani yang ada di udara, yang ada di surga Selanjutnya sang naga ini sadar bahwa ia telah dilemparkan ke bumi Ia pun akan berusaha menganiaya wanita yang tadi itu, yang lari ke gurun Tetapi dia diberikan bantuan untuk menghindarinya Hal inilah yang membuat naga marah dan mendorongnya untuk berperang melawan keturunannya yang lain Mereka yang menaati perintah dan setia pada Tuhan Tafsirannya Iblis sadar bahwa ia hanya memiliki kuasa di bumi dan pada akhirnya ia akan dikalahkan dan diminasakan dalam waktu yang singkat Waktu yang singkat ini menunjuk kepada masa kesengsaraan Selanjutnya, geramnya yang dasar mengakibatkan penderitaan bagi orang kudus di mana-mana Lalu, iblis yang berusaha membinasakan perempuan itu Jika ditafsirkan sebagai mariah Iblis ini akan mengganggunya selama perjalanan dan selama dia tinggal di Mesir Tapi jika tafsirannya itu sebagai umat Tuhan Mereka ini akan dikejar dan dianiaya oleh iblis dan para antikristus Dan pada saat yang sama hal itu akan mengakibatkan kengerian atau kecelakaan Diduga juga kejatuhan iblis ke bumi itu merupakan gambaran titik awal dari masa kesengsaraan besar Tapi yang jelas, dua toko dari tafsiran ini, Maria dan keluarganya dan umat Tuhan Akan dilindungi oleh Allah Mengenai keturunan lain yang akan jadi incarannya si naga yang tadi itu Ditafsirkan sebagai orang-orang lainnya, sebagai seluruh umat Tuhan yang ada di bumi Selanjutnya, seekor binatang dengan tujuh kepala Sepuluh tanduk dan sepuluh makota di tanduknya Dan di kepalanya tertulis nama-nama penghujatan Akan muncul dari laut Dia memiliki satu kepala yang terluka parah Yang kemudian disembuhkan Orang-orang di dunia bertanya-tanya dan mengikuti binatang itu Naga memberinya kekuatan dan otoritas selama 42 bulan Tafsirannya Ini menggambarkan permusuhan antara iblis dan antikristus Versus Allah dan umatnya Binatang dari laut itu adalah pemerintahan dunia yang besar dan terakhir dalam sejarah Yang terdiri atas 10 kerajaan di bawah kuasa antikristus Laut merupakan perlambangan banyak bangsa Maka dari itu, iblis memberikan kuasanya kepada bangsa-bangsa ini untuk membantunya melawan Allah dan umatnya Lalu binatang laut itu digambarkan serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang Dan mulutnya seperti mulut naga Tafsirannya Binatang itu bukan hanya sebagai lambang pemerintahan dunia Tapi juga bisa menjadi seseorang yang kejam layaknya hewan buas Yang akan memperoleh kuasa atas politik dan agama di dunia pada zaman itu Dialah sang antikristus yang akan berpura-pura dan mengaku sebagai Yesus yang sebenarnya Lalu dia akan mengikat perjanjian dengan umat Allah Kemudian terlihatlah oleh seluruh dunia bahwa sang antikristus ini sedang mengalami suatu kesakitan Sedang terluka Luka atau penyakit yang membahayakan hidupnya Namun disini dia berhasil dihidupkan kembali dengan kuasa adikodrati iblis Jadi menurut tafsirannya Allah akan mengizinkan iblis Untuk mencoba meniru kuasa kristus Jadi mungkin aja ini merupakan cara iblis untuk menguasai Umat manusia yang masih ada di bumi pada saat ini Yang masih hidup Selanjutnya binatang laut akan menghujat nama Tuhan Tabernakel Tuhan, kerajaannya, dan semua yang tinggal di surga Binatang laut itu mendeklarasikan perang melawan umat Allah Dan mengalahkan mereka Tafsirannya Selama masa kesengsaraan itu Orang-orang mau gak mau harus memilih nih untuk mengikuti jalan yang mudah Yaitu agama baru pada waktu itu Atau akan percaya pada Tuhan dan tetap setia Mereka yang tetap setia akan dianiaya dan mungkin dibunuh Lalu mengenai binatang laut atau iblis yang mengalahkan mereka Bukan berarti iman mereka dihancurkan Tapi lebih sebagai kematian yang cahit Dan peperangan antara antikristus dan orang kudus akan berlangsung selama 42 bulan Disini, sang pemimpin antikristus akan mempertegas kembali dirinya sebagai Allah Dan memiliki kuasa adikrati iblis Dia juga akan memberitakan kebohongan bahwa di dalam dirinya sendiri sifat manusiawinya telah berubah menjadi Allah Karena itu, ia akan disembah Oke agama baru pada waktu itu yaitu Agama antikrist mengajarkan doktrin keilahian manusia Dan mereka memakai referensi dari kejadian 3 ayat 5 Dari para manusia berdosa, para pengikut antikristus yang berusaha sangat keras untuk menjadi sama seperti Allah Mereka itu kayak gak mau lagi bergantung sama Allah yang maha kuasa Dan dengan demikian semakin mendukung si antikristus ini untuk menjadi Allah yang palsu Menyembah dia, memuji dia, menyembah dia Pokoknya antikristus ini diperlakukan seakan-akan sebagai Allah atau Tuhan mereka Dan juga para pengikutnya ini akan bersandar pada pengertiannya sendiri Bukan lagi kepada firman Allah Tentunya sebenarnya itu hanyalah Allah sendiri Yang berhak untuk menentukan mana yang baik ataupun mana yang jahat Walaupun doktrin keilahian manusia ini kayak bener-bener sesat gitu Tapi nantinya di masa antikrist ini, di masa penderitaan 7 tahun ini Akan ada banyak orang yang menerima doktrin ini Walaupun begitu, dalam Yeremia 10 ayat 11 Menyatakan bahwa semua yang berusaha menjadi Allah Dalam tanda kutip akan lenyap dari bumi dan dari kolong langit ini Dan hal ini juga akan menjadi nasib antikristus yang akan menyatakan dirinya sebagai Allah Selanjutnya, nantinya akan ada seekor binatang muncul dari bumi dengan dua tanduk seperti anak domba Berbicara seperti seekor naga Dia lalu mengarahkan orang-orang untuk membuat gambar binatang laut yang terluka namun hidup Lalu mengembuskan kehidupan ke dalamnya Dan memaksa semua orang untuk menanggung dalam tanda kutip, tanda binatang Jumlah binatang yang dikatakan dalam Alkitab adalah Dan itulah peristiwa yang mengarah kecelaka atau kengerian ketiga Tafsirannya, binatang dari dalam bumi ini akan membantu binatang yang pertama Dan terus mengarahkan manusia untuk menyembah sang antikristus Dia akan menyesatkan mereka dengan memperlihatkan mujizat-mujizat besar Dan akan disebut oleh umat Tuhan sebagai nabi palsu Antikristus ini akan membuat patung dirinya dan menempatkannya di dalam baik Allah Lalu, dua tanduk anak domba Adalah perlambangan usahanya untuk menipu semua orang dengan berpura-pura sebagai Yesus yang penuh kasih Namun karakter aslinya adalah naga yang buas Tafsirannya, binatang kedua ini akan memperkenalkan pengikutnya yang akan menyembah antikristus Dan akan melakukan pelayanan yang meniru kuasa roh kudus Tapi perlahan-lahan dia akan menunjukkan nih sikap aslinya Akan membuat aturan untuk membunuh siapapun itu yang menolak untuk menyembah sang penguasa dunia dan patungnya itu Maka dari itu, nantinya akan ada banyak umat Tuhan yang mati syahid Mati untuk mempertahankan imannya Dan yang lebih seremnya lagi, nanti antikristus akan secara total menguasai ekonomi dunia Semua orang yang menyembahnya akan menerima suatu tanda binatang atau tanda antikristus Pada tangan atau dahi mereka untuk tujuan kayak jual-beli sesuatu Jadi mungkin kayak semacam atau uang gitu Dan mereka yang menolak tanda ini nantinya akan dikejar dan dibunuh Oke, seperti yang tadi udah kita bahas, antikristus ini disimbolkan sebagai angka 666 Dan banyak nih para penafsir yang percaya kalau angka 6 ini melambangkan tanda atau angka manusia Karena Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6 Dan angka 3 adalah angka Allah mungkin terkait dengan keteritunggalan Maka dari itu mungkin aja 3 angka 6 yang berjejer ini yang berurutan 666 Merupakan lambang seorang manusia yang telah menjadikan dirinya sendiri sebagai Allah Selanjutnya, anak domba berdiri di Gunung Sion Dengan 144.000 buah sulung yang ditebus dari bumi Dan menang atas binatang itu serta tanda dan patungnya Secara simbolis, angka 144.000 itu bukan merujuk pada angka yang sebenarnya Tapi kayak melambangkan seluruh umat Allah Yang tetap setia di dalam masa kesesakan ini Yang akan menikmati kedudukan dan kesuka citaan Yang khusus di sorga bersama sang anak domba yaitu Yesus Kristus Selanjutnya, proklamasi tiga malaikat Tafsirannya, selama setengah masa terakhir kesengsaraan Injil Yesus akan diberitakan oleh malaikat kepada dunia Jadi ini kayak merupakan panggilan untuk bertobat Jangan menyembanti Kristus Melainkan berdasarkan teologis Kristen, Katolik atau Protestan Sembalah Yesus Lalu di ayat ini diceritakan adanya perubuhan benteng Eh benteng, perubuhan Babel Jadi yang kita tahu kan kalau Babel itu adalah menara yang buatan manusia gitu Untuk mencapai surga Untuk simbol keserakahan gitu Tapi kalau dalam Wahyu ini melambangkan sistem baru Yaitu satu politik, satu agama, dan satu perdagangan Dan satu-satu semuanya jadi satu Dan terjadinya pada saat akhir zaman Dan nantinya akan dihancurkan oleh Tuhan Lalu bagi mereka nih yang menerima tanda binatang atau antikresus yang tadi Akan menderita hukuman Allah yang keras dan siksa selama-lamanya Sementara kepada umat Allah Mereka akan digoda untuk menyangkal iman mereka Atau akan mati syahid Yaitu dibunuh Tapi nantinya mereka yang mati syahid akan diberkati secara khusus Yaitu dilepaskan dari penganiayaan, siksaan, dan penderitaan selama akhir zaman Serta akan diangkat untuk tinggal bersama dengan Kristus Selanjutnya Seseorang seperti anak manusia akan menuai bumi Tafsirannya Dia adalah Yesus Digambarkan seperti siap untuk mengayunkan sabit hukuman Atas dunia yang sudah dalam tanda kutip Matang dengan kejahatan Lalu nantinya akan ada malaikat kedua nih Yang menuai dalam tanda kutip lagi Tanaman anggur di bumi Dan melemparkannya ke dalam Tanda kutip lagi Kilang perasan anggur besar murka Allah Dan darah mengalir keluar dari kilang pemerasan anggur itu Tingginya sampai ke kekang kuda Dan jauhnya 200 mil Tafsirannya Jadi pas zaman dulu itu Buah-buah kayak anggur bakal ditaruh di sebuah baskom Kemudian ada orang yang masuk ke dalam baskom Dan diinjak-injak lah tuh Anggur sampai mengeluarkan sari anggur Nah kalau dalam perjanjian baru Khususnya kitab wahyu Itu sebagai simbolisasi untuk menggambarkan Jatuhnya murka Allah terhadap manusia Atau orang yang berdosa Kok jadi kayak nyanyi? Nah nantinya pada kedatangan Kristus kembali Setelah masa kesengsaraan itu Setelah masa tujuh tahun itu Berdasarkan kitab wahyu nanti Semua orang berdosa itu bakal dikumpulkan di satu lembah Yaitu lembah Yosafat Lalu mereka akan dihakimi Dan dibunuh Dan pada hari terakhir pada masa-masa kesengsaraan Pembunuhan besar-besaran akan terjadi Dan dalam kitab ini disebutnya sebagai Perang Armageddon Atau Armageddon Dan penggambaran itu Gue merinding sih Ngedengernya, ngebacanya Karena Digambaran itu kayak Darah orang-orang yang mati itu Tingginya itu bakal mencapai kayak kekang kuda Kalian pernah naik kuda kan? Itu kan naiknya susah dan tinggi Bayangin aja kira-kira segini kali ya kekang kuda Pokoknya Tingginya sekekang kuda Gak bisa dibayangin kan Berapa juta orang mungkin yang mati Gila sih Merinding banget Sebenernya gue pengen stop sih Gak mau bahas lagi sih ini Oke harus kuat jo Selanjutnya Bayi Tabernakal di surga akan dibuka Dan mulailah wahyu Tujuh cawan penghakiman Dan ini akan menjadi penghakiman yang paling berat Yang pernah disaksikan dunia Tafsirannya Hukuman malapetaka Allah yang terakhir Akan terjadi di bumi selama masa kesengsaraan Disebut sebagai tujuh cawan emas Atau tujuh cawan penghakiman Atau tujuh cawan hukuman Lalu di tahta atau surga Allah Tepatnya di tepi lautan kaca Berdirilah umat Tuhan yang gak melepaskan imannya Saat dianiaya di bumi Dan dalam tafsirannya Iman ini berhubungan dengan sepuluh perintah Allah Selanjutnya Salah satu dari empat makhluk hidup Memberikan cawan emas kepada tujuh malekat Cawan yang berisi tujuh tulah terakhir Yang akan membawa murka Tuhan Tafsirannya Ini akan menjadi hukuman ilahi yang terakhir Atas dunia yang jahat Sebelum pemerintahan krisis Dan pada saat ini Gak akan ada orang yang bisa menaikkan doa syafaat Untuk meminta menghentikan Atau mengurangi hukuman itu Allah telah menetapkan penyelesaiannya Hukumannya akan lengkap Dan tanpa belas kasihan Ketujuh Tujuh cawan dituangkan ke bumi Oke Disini dimulailah penumpahan Tujuh cawan murka Allah Pada saat tepat sebelum krisis kembali ke dunia Oke Cawan pertama Sebuah sakit busuk dan ganas menimpa para pengikut binatang itu Cawan kedua Laut berubah menjadi darah dan semua yang ada di dalamnya mati Cawan ketiga Semua air tawar seperti sungai dan mata air berubah menjadi darah Cawan keempat Gelombang panas matahari akan menghanguskan bumi Bahkan sampai membakar manusia Cawan kelima Ada kegelapan total dan rasa sakit yang luar biasa di kerajaan binatang itu Hukuman ini terutama menargetkan pemerintahan antikrisis dan para pengikutnya Cawan keenam Sungai besar Efrat mengering dan raja-raja dari timur Akan melakukan pertempuran terakhir di Armageddon Antara kekuatan baik dan jahat Dan dari mulut naga, hewan, dan nami palsu Keluar tiga roh kotor menyerupai katak Ditafsirkan menurut Alkitab Malaikat keenam itu mengaringkan sungai Efrat untuk mempersiapkan jalan peperangan terakhir Mengizinkan bala tentara dari sebelah timur untuk memasuki kawasan Israel Sementara tiga roh menyerupai katak ini Adalah para setan yang memperdaya para raja atau bangsa itu Untuk mendukung kejahatan iblis dan antikrisis Sekali lagi, ini semua berdasarkan interpretasi penafsiran teologis Kristen Dalam masa kesengsaraan ini, para penguasa bangsa-bangsa yang diperkirakan berasal dari wilayah Asia Timur Akan dirasuki setan dan melakukan perjalanan untuk menuju ke perang besar Armageddon Dan diperkirakan perang ini akan terjadi di wilayah yang sekarang Yaitu di Tel, Megiddo, Israel Tempat itu akan menjadi pusat peperangan pada hari besar Yaitu hari Allah yang maha kuasa dan melibatkan seluruh dunia Perang itu akan terjadi pada akhir masa kesengsaraan Dan akan berakhir ketika Yesus turun kembali ke bumi Untuk memusnahkan semua orang berdosa yang ada di bumi Cawan ketujuh Gempa bumi yang hebat dan badai es yang lebat Setiap pulau akan hilang lenyap dan gunung-gunung tidak akan ditemukan Kedelapan, Aftermath Penglihatan Yohanes yang diberikan oleh seorang malaikat yang memiliki tujuh cawan Oke, jadi ini menggambarkan Pelacur besar yang duduk di atas ekor binatang merah ungu dengan tujuh kepala Dan sepuluh tanduk Dan nama-nama hujatan di sekujur tubuhnya Dan di sekitarnya ada banyak air Di tangan perempuan itu ada cawan emas yang penuh kekejian dan percabulannya Dan di dahinya tertulis Dalam tanda kutip Bubble besar Lalu malaikat yang memperlihatkan kepada Yohanes Penglihatan tentang pelacur dan binatang merah ungu Juga mengungkapkan identitas dan nasib mereka Tafsirannya inilah penggambaran kuasa ajaran sesat Kata pelacuran dan perzinahan itu merupakan Kata-kata kiasan untuk menggambarkan Pada ajaran sesat dan ketidaksetiaan pada Allah Sebutnya si kupu-kupu malam aja ya Biar lebih halus Jadi si kupu-kupu malam ini nanti akan tunduk kepada iblis Kepada sang antikrisus Dan tentu aja dia akan menolak semua injil firman Tuhan Lalu dia akan bersekutu dengan pemikiran bubble Jadi menara bubble yang dihancurkan Tuhan itu merupakan lambang keangkuhan manusia Oke jadi gini pemikiran bubble Sang kupu-kupu malam nantinya akan bergabung dengan kuasa agama dan politik satu dunia Tujuannya untuk mengambil kekuasaan rohani Jadi nantinya di akhir zaman politik akan menjadi satu Agama jadi satu dan sebagiannya yang udah kita sebutin tadi Ditaftirkan Itu akan menjadi komunitas, kediaman, roh-roh, dan orang jahat Nantinya si kupu-kupu malam akan menjalin koneksi dengan orang munafik dan nabi-nabi palsu Sehingga mereka meraih keberhasilan duniawi Jadi ajaran agama satu dunia mereka nanti kayak Boleh aja nanti anggotanya mengakui cinta kepada Tuhan Namun pada saat yang sama mereka juga boleh berbuat zinah Berbuat percabulan, dosa percabulan Si kupu-kupu malam juga digambarkan nantinya akan berkoneksi dengan gereja palsu Yang digambarkan sebagai gereja yang selalu mencari kesempatan dalam kesempitan Lalu binatang yang berwarna merah ungu berkepala tuju tadi Adalah penggambaran pemerintahan dunia yang mendukung kuasa ajaran sesat Kemudian cawan emas yang dipegang si kupu-kupu malam Itu adalah cawan emas yang penuh dengan segala kekejian Dari luar tampak indah dan sangat beautiful Tapi dalamnya sangat keji dan penuh dengan percabulan Menggambarkan ajaran sesat yang meyakinkan anggotanya Bahwa mereka dapat menikmati percabulan dan masih akan diterima oleh Tuhan Dan tentunya ini adalah ajaran yang sangat sesat Lalu agama palsu ini akan menganiaya setiap orang yang benar-benar setia pada Tuhan Dari ayat wahyu 17 ayat 8a disebutkan Ada pun binatang yang telah kau lihat itu Telah ada namun tidak ada Ia akan muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan Telah ada namun tidak ada Maksudnya apa ya? Bingung kan? Jadi beberapa orang itu menafsirkan bahwa sang pemimpin anti-Kristus Adalah seorang pribadi yang pernah hidup dalam sejarah manusia Namun sekarang itu udah mati dan di kemudian hari akan dibangkitkan lagi Yaitu pada masa-masa hari penderitaan Dia akan dibangkitkan keluar dari Jubang Jubang Dia akan dibangkitkan keluar dari jurang maut Dan tinggal di bumi untuk sementara waktu Dan pada akhirnya akan diminasakan oleh Tuhan Maka dari itu banyak orang yang yakin nih Sang anti-Kristus ini adalah Nero Kaisar di zaman dulu yang suka menganiaya orang Kristen Dan suka berpesa porak percabulan Tapi ini hanya dugaan aja ya Jadi belum tentu orangnya itu siapa Siapa tau orang yang ada di masa depan Siapa tau orang yang udah mati Kita kan gak tau Pokoknya itu rahasia Allah Oke umat Allah yang menyerah dan jatuh kembali ke dalam dosa Namanya akan dihapuskan dari kitab kehidupan Lalu mengenai tujuh kepala binatang tadi Ditafsirkan sebagai tujuh kerajaan dunia Oke dalam sejarah dunia kita Enam diantara tujuh kerajaan itu Udah jatuh di masa lalu Yaitu Mesir, Asyur, Babel, Media Persia, Yunani, dan Romawi Dan yang ketujuh adalah kejatuhan Berdasarkan interpretasi wahyu Adalah negara-negara yang ada sekarang ini Atau yang ada di masa depan Lalu setelah kejatuhan negara-negara itu Akan terbentuklah kerajaan ke-8 Kerajaan anti-Kristus Tentunya dengan sang anti-Kristus sendiri Yang akan menjadi pemimpinnya Lalu 10 tanduk hewan itu melambangkan 10 bangsa yang akan memiliki kuasa politik besar Yang akan mendukung si anti-Kristus Mereka akan membentuk suatu perserikatan dunia Yang akan melawan Tuhan Lalu air yang tadi kita sebutkan Ada di sekitar si kupu-kupu malam dan hewan itu Menandakan terbentuknya suatu sistem agama baru Yang bersifat universal Ditafsirkan seperti semua agama bergabung Menjadi satu agama Seperti yang udah kita sebutkan dari tadi Dan nantinya setelah sang anti-Kristus ini memperoleh Kuasa politik yang sangat besar Dia akan menciptakan agamanya sendiri Agama satu Agama anti-Kristus Untuk menggantikan semua agama-agama yang ada di dunia Berdasarkan interpretasi dari teologis Kristen Berdasarkan kitab wahyu Nah pas si pemimpin anti-Kristus ini Udah memegang kontrol terhadap satu dunia Seluruh dunia Si kupu-kupu malam ini nanti akan dibenci oleh sang anti-Kristus Dan para pengikutnya kemudian dibunuh Dibinasakan Termasuk juga organisasi-organisasi lembaga-lembaga Yang dia ciptakan pada saat itu Dan diperkirakannya itu akan terjadi Pada masa pertengahan Tujuh tahun kesengsaraan Tepat pada saat sang anti-Kristus Menyatakan dirinya sebagai Allah Dan meminta semua orang Menyuruh semua orang Memerintahkan semua orang Untuk menyembahnya sebagai Allah yang talsu Kemudian Babel baru atau babel akhir zaman Akan dihancurkan Tafsirannya Banyak akademis yang percaya bahwa babel ini adalah Sebuah kota atau bangsa Yang melambangkan seluruh sistem dunia Yang menjadi satu Yang berdosa dan ada di bawah Pemerintahannya si anti-Kristus Babel baru atau babel akhir zaman Akan dikenal dunia dalam segi perdagangan Dan politiknya Akan ada umat Tuhan yang memilih tinggal disini Dan pastinya akan mengambil bagian Untuk melakukan dosa Maka dari itu Tuhan memanggil mereka nih Untuk keluar dari babel baru ini Biar mereka gak terpengaruhi Dan melakukan dosa Tapi nanti pada akhirnya Babel baru itu juga bakal dihancurin sama Tuhan Digambarkan disini Para penguasa yang kaya Berkuasa Gak bermoral Dan menolak Tuhan Mereka itu akan menumpuk Semua kekayaannya pada masa ini Dengan cara memanfaatkan Merugikan Mencuri dari orang lain Lalu dalam satu hari Semua kekayaan itu Akan dirampok Akan menghilang Selanjutnya orang-orang di bumi Seperti pemimpin Pedagang Pelaut Dan lain-lain Akan meratapi Kehancuran babel baru itu Tafsirannya Semua orang yang cinta uang Kemewahan Dan kesenangan pribadi Akan meratapi hidupnya Karena mereka Gak akan lagi Menghasilkan banyak uang Dan kekayaannya Akan hilang Dirampok Dan sebagiannya Inilah gambaran Ketidaksukaan Allah Terhadap bisnis yang rakus Dan bersifat menjajah Allah itu gak suka Pada mereka yang hanya berfokus Pada kekayaan Uang-uang-uang Cuan-cuan-cuan Dan Allah juga gak suka Pada mereka yang suka Mementingkan dirinya sendiri Daripada mementingkan Orang lain Orang banyak Firman Allah Dan sebagiannya Dan nantinya semuanya Akan diruntuhkan Oleh murka Allah Kalian taulah Maksud diruntuhkan apa Ya di-kill Dimusnahkan Lalu berlanjutlah Kehancuran Permanen Babel baru Secara keseluruhan Tafsirannya Semua orang kudus Di surga dan di bumi Akan bersuka cita Atas hukuman Allah Yang benar Terhadap sistem Kejahatan iblis Di dunia Namun Mereka juga akan sedih nih Karena perilaku berdosa Para manusia Yang masih hidup Di bumi Oke nantinya akan ada Seorang malikat Yang mengumumkan Mengumumkan Kehancuran permanen Babel baru itu Kota dan pemerintahan Si anti-Krisus ini Nanti akan Dimusnahkan Dalam peperangan Pada hari besar Yaitu hari Allah Ketika Krisus Kembali datang Ke bumi Untuk kedua kalinya Kesembilan Perjamuan kawin Anak domba Disini banyak orang Memuji Tuhan Ini berbicara Mengenai akhir Masa kesengsaraan Dan kedatangan Krisus kedua kali Yang mulia ke bumi Untuk membinasakan Orang berdosa Dan untuk Memerintah Bersama umatnya Selanjutnya Perjamuan kawin Anak domba Banyak penaksir Percaya bahwa Umat-umat Tuhan Yang tersisa di bumi Yang sepenuhnya Sudah percaya pada Tuhan Telah diangkat Kesorga Dan terbebaskan Dari segala Ketidakmurnian Jadi diangkatnya itu Secara keseluruhan Bukan kayak Satu-satu-satu lagi Mungkin diibaratkan Ini kayak Udah gak ada kesempatan Atau kayak Kesempatan Paling-paling-paling Terakhir gitu Untuk Bertobat Setelah itu Gak ada kesempatan lagi Mungkin kayak gitu Maksudnya Kesepuluh Penghakiman atas Dua binatang Naga dan orang mati Jadi di saat ini Binatang dan nabi palsu itu Dilemparkan ke dalam Lautan api Tafsirannya Inilah awal Kedatangan Krisus kedua di bumi Sebagai raja Segala raja Dialah sang pejuang Mesias yang akan Menegakkan kebenaran Dan keadilan Menghukum Dan berperang Melawan kejahatan Umat Tuhan Dari segala zaman Telah menantikan Peristiwa ini Krisus akan datang Bersama pasukannya Yang berpakaian putih Yaitu Semua orang kudus Yang sudah ada Di dalam sorga Dan digambarkannya itu Yesus seperti Mengembalakan mereka Dengan Gada besi Yang artinya Dia akan membinasakan Semua makhluk Berdosa yang ada Di bumi itu Dan dia akan Memeras anggur Dalam kilangan Anggur Menunjukkan hukumannya Yang begitu dasyat Yang akan dipenuhi oleh Darah Karena anggur sendiri itu Sebagai simbol Kayak darah gitu Warnanya kan merah Kayak darah Lalu sekarang Terjadilah perang Di Armageddon Dikatakan Peminasaan musuh ini Begitu besar Sehingga Memerlukan Sekumpulan besar burung Untuk membersihkan Medan perang itu Ini disebut sebagai Perjamuan Allah yang besar Karena Allah Menyediakan makanan Bagi burung-burung itu Yang berarti Tubuh-tubuh terbaring Itulah Yang akan menjadi Makanan Para burung itu Ini Kepala gue Sampai kesemutan loh Kayak merinding banget Sampai ke leher-leher Jadi nanti Si Antikrisus Nabi palsu Dan semua orang berdosa pun Akan dibinasakan Dan hukuman ini Akan meluas Sampai seluruh dunia Tujuannya biar Gak ada seorang pun Yang berdosa Yang bisa masuk Ke kerajaan Seribu tahun Allah Yang ada di bumi Yang nanti Akan diciptakan oleh Allah Jadi kayak ada Pemisahan gitu Antara orang berdosa Dengan orang yang kudus Orang berdosa Akan diberikan Kepada Hukuman yang kekal Kalian tau lah Maksud diberikan Kepada hukuman yang kekal Itu apa Yaudah Dibuang ke Jurang api neraka Kayak Yaudah Pokoknya udah Menderita Udah 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 Bener-bener Dimusnahkan Gitu lah Gue sampe gak bisa Berkata-kata Ini Ngeri banget Oke disini Si Yohanes itu Mengingatkan kembali Bahwa para nabi-nabi palsu ini Memiliki ciri-ciri khusus Punya ciri-ciri tertentu Yaitu mereka yang bisa Melakukan mujizat-mujizat Sambil menyebarkan Ajaran-ajaran sesat Maka dari itu Dia berpesan Pada setiap orang Jangan ada seorang pun Yang lengah Dan mempercayai Ajaran nabi palsu itu Selanjutnya Naga itu dipenjara Di jurang maut Selama seribu tahun Tafsirannya Setelah kedatangan Kristus kembali Dan peristiwa-peristiwa Yang mengerikan Yang tadi kita bahas Iblis akan diikat Dan dipenjarakan Selama seribu tahun Supaya dia Gak menyesatkan Manusia lagi Ini berarti Selama seribu tahun Pengaruh iblis itu Akan dihentikan Secara penuh Lalu para martir Yang mati selama Masa kesengsaraan Yang telah dibangkitkan Kembali Memerintah bersama Yesus Kristus Selama seribu tahun Di bumi Para pemenang Yang berhasil Mempertahankan imannya Sampai akhir Digambarkan Akan duduk Di atas Tahta-tahta Di saat itu Bumi akan dipenuhi Oleh kedamaian Kemakmuran Keamanan Dan kebenaran Alam akan kembali puli Menjadi sangat indah Semua orang Akan beriman Pada Kristus Dan taat Pada pemerintahannya Ini berdasarkan Tafsiran Teologis Kristen Sekali lagi Gue tekankan ya Bukan berdasarkan Pendapat Gue sendiri Oke Kemudian setelah Seribu tahun Naga akan dilepaskan Kembali dari Jurang maut Untuk menipu Bangsa-bangsa Di bumi Yang disebut Sebagai Gog dan Magog Ini adalah Sejarah pemberontakan Terakhir terhadap Allah Banyak dari mereka Yang lahir dalam Kerajaan seribu tahun Akhirnya memilih Untuk menolak Kristus Dan menerima Iblis dan dustanya Lalu pasukan Iblis akan berkumpul Untuk berperang Di kota suci Naga dan pasukannya Berperang melawan Umat Allah Tetapi dikalahkan Dan hukuman Yang ditetapkan Allah pada mereka Adalah Kebinasaan Total Lalu naga itu Akan dilemparkan Kedalam lautan Api dan melerang Disana Dia gak akan Memerintah Tetapi akan Disiksa siang Dan malam Untuk selama-lamanya Selanjutnya Penghakiman Terakhir terjadi Orang-orang Atau pasukan jahat Tadi akan Dilemparkan Juga ke dalam Lautan api Dan belerang Mereka ini digambarkan Akan menderita Dan penuh Kesesakan Terdengar ratap Dan gertak gigi Kebinasaan Untuk selamanya Siksaan kekal Dengan neraka api Yang gak bakal Pernah padam Dan juga akan Disiksa oleh Lautan api Yang menyala-nyala Oleh belerang Siang malam Mereka tidak Henti-hentinya Disiksa Intinya mereka Akan disiksa Secara permanen Gak bakal Ada pengampunan lagi Gak bakal Ada kesempatan Untuk bertobat lagi Sangatlah mengerikan Bahkan sampai digambarkan Lebih baik orang itu Gak dilahirkan Daripada berada Di tempat ini Dan inilah alasan Mengapa Kebanyakan Nabi di perjanjian baru itu Menangis saat mereka Berkotbah Tentang akhir zaman Tentang hukuman kekal Karena nasib orang-orang Yang berdosa itu Bener-bener Sangat mengerikan Pesannya Keluarlah dari kehidupan Yang berdosa Sebelum benar-benar Terlambat Oke jadi penghakiman Yang paling terakhir ini Disebut sebagai Penghakiman Tahta putih yang besar Dan meliputi Semua orang yang terhilang Dari segala zaman Kesebelas Langit baru Bumi baru Dan Yerusalem baru Sebuah langit baru Dan bumi baru Menggantikan langit tua Dan bumi tua Gak ada lagi Penderitaan Atau kematian Tafsirannya Inilah tempat Kristus tinggal Dengan umatnya Dan kebenaran Berdiam dalam Kesempurnaan Kekudusan Untuk menghilangkan Semua bekas dosa Di bumi Maka alam semesta Termasuk bumi Bintang Dan galaksi Harus dihancurkan Kemudian Allah Menciptakan langit Dan bumi baru Yang menjadi tempat Tinggal manusia Dan Allah Dan sekali lagi Menurut teologis Kristen Semua orang Tembusan akan memiliki Tubuh seperti Tubuh Kebangkitan Kristus Yaitu tubuh nyata Yang dapat dilihat Secara fisik Namun gak dapat rusak Dan bersifat abadi Selanjutnya Kota Yerusalem baru Yang ada di surga Akan diturunkan Ke bumi Sebagai kota Allah Kota yang telah ditunggu Oleh setiap umatnya Di bumi baru itu Kota ini adalah Rancangan Dan dibangun oleh Allah sendiri Maka dari itu Bumi yang baru Akan menjadi pusat Pemerintahan Allah Dan ia akan Diam bersama umatnya Untuk selama-lamanya Dan akibat dosa Seperti dukacita Kesakitan Kemurungan Dan kematian Akan hilang Untuk selama-lamanya Karena hal-hal yang jahat Dari langit Dan bumi Yang udah tua Yang udah lama tadi Udah benar-benar Dilenyapkan Diganti dengan yang baru Walaupun para umat Allah Disini mengingat Segala sesuatu Yang layak mereka ingat Tapi para umat Allah Ini gak bakal Mengingat Apa yang Menyebabkan Mereka itu Berdukacita Di saat ini Allah juga akan Mengualisi berkat-berkat Dari langit Dan bumi baru itu Kepada umatnya Allah juga menyebutkan Jenis orang-orang Berdosa yang dilemparkan Kedalam lautan api Yaitu para penakut Mereka yang lebih takut Akan hal-hal duniawi Daripada setia kepada Allah Para orang-orang Yang gak percaya Tuhan Baik yang pernah percaya Ataupun gak percaya Sama sekali Dan para pengikut Ajaran susat Ajaran seperti Para anak-anak Allah Yang boleh melakukan dosa Selanjutnya Dijelaskanlah nih Deskripsi detail Mengenai Yerusalem baru Yerusalem baru Adalah bahasa simbolis Dari kota yang kudus Dimana umat Allah Tinggal di dalam Tembok kota yang aman Ada 12 pintu gerbang Melambangkan 12 suku Israel Dan ada 12 batu dasar Melambangkan gereja Jadi ini lebih seperti Simbolis kesatuan Umat Allah Dari zaman perjanjian lama Dan perjanjian baru Dan ukuran kota itu Sekitar 1200 stadia Ini adalah kira-kira 1400 mil Kira-kira 2240 kilometer Kota yang sangat luas Bagi semua umat Allah dari segala zaman Kota itu dilukiskan Berbentuk 4 persegi Seluruh kota itu Akan dipenuhi dengan Kemuliaan Dan kekudusan Allah Dan dengan adanya ukuran Yang tadi itu Ini berarti Kota Yerusalem baru itu Gak mencakup Seluruh isi bumi baru itu Karena digambarkan Kota ini juga memiliki Kayak pintu gerbang keluar masuk gitu Jadi kayaknya mungkin Kota ini akan menjadi Ibu kota dari Bumi baru itu Pokoknya Kota ini gak Ada di seluruh bumi gitu lah Kayak Di suatu tempat gitu Gak tau ada dimana Selanjutnya Sungai kehidupan Dan pohon kehidupan Akan muncul Pohon ini melambangkan Hidup kekal Bagi semua orang di kota itu Daun-daun melambangkan Gak akan ada lagi Kesakitan fisik Dan rohani disana Tapi ya para umat yang ada disini Pasti akan terus bergantung Sama Tuhan Untuk kehidupan Kekuatan Dan kesehatan Dan di bumi baru ini Tentunya para umat Tuhan itu Akan tinggal bersama dengan Allah Yesus Dan roh kudus Di bumi yang bersih Dari segala kejahatan Kedua belas Kesimpulan Jadi di bagian ini Berisi tentang Kepasian krisus Bahwa kedatangannya Sudah benar-benar Sangat dekat Dan ini adalah peringatan yang paling terakhir Ditafsirkan sekali lagi Berdasarkan teologis Kristen Sebagai setiap orang Harus terus bertekun dalam hidup Pada kebenaran dan kekudusan Sampai pada saat Kedatangan Yesus Yang kedua kalinya Lalu selanjutnya Alkitab berfokus kembali Pada dosa Dusta Semua pendusta akan dilemparkan Kedalam lautan api belerang Dan gak akan ada yang bisa Masuk ke dalam kota Allah yang kekal Dan tentunya ini berarti Akan berada di luar kerajaan Allah yang kekal Dan uniknya dosa-dusta ini Menjadi dosa terakhir Yang dihukum dalam Alkitab Mungkin karena dosa inilah Yang menyebabkan kejatuhan Umat manusia Untuk pertama kalinya Ular yang mengatakan pada manusia Pada Adam dan Hawa Bahwa mereka akan menjadi sama Seperti Allah Setelah memakan Buah terlarang itu Buah pengetahuan yang baik Dan yang jahat Kata-kata dari ular Atau sang iblis Bapak dari segala pendusta Maka dari itu Kata-kata serius ini menjadi Peringatan bagi semua umat Tuhan Di zaman sekarang Agar tidak bersikap toleran Terhadap Dusta Dan sekali lagi Ini berdasarkan Teologis Kristen Jangan didebatkan ya Udah gue sebutkan berkali-kali Gue tekankan terus Oke lalu Yohanis Mengakhiri kitab wahyu Dari Kristus ini Dengan suatu peringatan Mengenai Dasyatnya kemungkinan Bagi seseorang Untuk kehilangan Bagiannya Dalam pohon kehidupan Dan kota kudus itu Sekali lagi Ini berdasarkan kitab wahyu Bukan berdasarkan pemikiran pribadiku Bukan berdasarkan pendapat pribadiku Yohanis menekankan Bahwa setiap orang itu Harus mempercayai Kitab ini Secara keseluruhan Sebelum benar-benar terlambat Wahyu sebagai kitab terakhir Menutupnya dengan janji Yesus Bahwa ia akan datang segera Yang ditanggapi oleh Yohanis Dengan mengatakan Datanglah Tuhan Yesus Dan tentunya aja Ini menjadi harapan Menjadi kerinduan Menjadi yang paling dinantikan Oleh orang-orang Kristen Yang sejati Dan ini ditafsirkan Sebagai sebelum Tuhan Yesus datang Yang kedua kalinya Keselamatan manusia itu Tetap belum sempurna Seakan-akan dikatakan Bahwa keselamatan itu Bisa aja hilang Atau bisa aja dicuri Ibaratnya itu Kalau dalam pemikiran Kristen Itu kayak Tuhan Yesus telah mengorbankan Nyawanya untuk memberikan Keselamatan Menanggung dosa manusia Yang ada di bumi Kita kayak dikasih keselamatan Dikasih hadiah sama Tuhan Nah hadiah kan Anggap aja kayak barang Barang itu bisa diambil kan Semua orang lain Bisa hilang Nah gitu aja mikirnya Jadi kayak faktor eksternal Kejahatan dan dosa itu Masih bisa mempengaruhi manusia Dan dunia ini masih Belum diperbaharui Masih dipenuhi oleh dosa Tapi kedatangan Tuhan Akan segera tiba Allah akan menyelamatkan Umatnya yang setia Dan memerintah Untuk selama-lamanya Di bumi yang baru itu Dan semua ini Ditafsirkan Sebagai pengharapan bahagia Yang sangat dinantikan Oleh umat-umat Allah Oke akhirnya Jadi kita udah tau nih Seluruh rangkuman Isi dan tafsiran Dari kitab wahyu Walaupun gue juga gak yakin Ini bener atau enggak Kurang tepat Atau kurang lengkap Atau gimana pun Gue gak yakin pokoknya Karena masih sangat banyak Sebenarnya Tafsiran lainnya Dan di video ini Aku juga lebih berfokus Pada tafsiran Teologis Alkitab Yang lebih Aku percayai Yang lebih kayak Aku pahami Ada juga nih Tafsiran-tafsiran lainnya Seperti tafsiran Historis Sasra Akademis Dan lain-lainnya Maka dari itu Feel free banget Untuk komen di bawah Kalau menurutmu Ada yang kurang tepat Ada yang salah Atau Untuk menambahkan informasi aja Ada yang kurang lengkap Silahkan Monggo aja Komen aja di bawah Pokoknya Jangan sampai memicu Keributan ya guys Gue disini bukan Mau berdebat Cuma mau saling sharing aja Oke guys Nanti gue juga Bakal bahas versi Kiamat Versi akhir zaman Dari agama-agama lainnya Dan tentunya gue Minta bantuan temen gue Yang lebih mengerti hal itu Oke jadi feel free banget Untuk komen di bawah Untuk ide-ide video selanjutnya Dan sekali lagi Gue tekankan Video ini gak ada maksud Untuk menyinggung Pihak manapun itu Pihak dimanapun itu Cuma tujuan untuk Saling berbagi informasi aja Oke Pure sebagai Saling bagi informasi aja Oke jadi seluruh Penglihatan Yohanes Yang ditulis dalam kitab wahyu ini Sebagian besar itu Sangatlah simbolis Kalau dipikirkan Menggunakan logika manusia Yohanes itu Hanya menggambarkan Apa yang dia lihat Bukan apa yang dia pahami Contohnya nih Kayak ada seseorang Yang dari 100 sebelum masehi Eh tiba-tiba Melakukan perjalanan waktu Dibawa ke hari ini Logikanya orang itu Gak bakal tau Dan gak bakal mengerti Apa yang terjadi Di dunia sekarang ini Jadi kayak Yohanes Yang melihat hal-hal Di masa depan Yang gak dia pahami Secara sepenuhnya Jadi dia menggunakan Pengetahuannya yang pada saat itu Untuk menjelaskan semuanya Dan Sebagai seorang Kristen Protestan Gue sendiri sangat kesulitan Untuk Menulis Merangkum Merangkai Skrip Pembahasan kitab wahyu ini Karena menurut gue sendiri Wahyu itu adalah Kitab yang paling sulit Untuk dipahami Dan sebenernya gue juga Kayak agak ngeri sih Ngebahas kitab ini Karena kebanyakan Kejadiannya itu Diceritakan dengan Sangat menyeramkan Dalam bentuk tulisan aja Udah sangat mengerikan Apalagi kalo emang Bener-bener bakal terjadi Di masa depan Di masa nanti Tapi yang sebenernya Jujurly gue berharap banget sih Supaya kitab wahyu ini Kayak Kalo bisa dan boleh Dibuatkan Filmnya gitu Dijadikan seris Ataupun Diangkat ke layar lebar Walau ngeri Tapi kayaknya Bakal seru untuk ditonton Ya gak guys Oke guys Akhirnya Itu sudah semuanya Dan inilah Akhir dari video ini Gila Gue dari tadi ngomong Sampe tangan gue Kesemutan Kepala gue kesemutan Biasa kan Penelitian kalo gak salah Laki-laki itu Sehari bisa ngomong 7 ribu kata aja ya Hari ini gue ngomong Sekitar 9 ribu kata 21 lembar Hah gila Berbusa sih Mulut gue ini Oke guys Sekarang coba Kalian arahkan Jari kalian Ke tombol subscribe Klik-klik-klik Supaya aku makin semangat Untuk ngebuat Pembahasan Di monologi Angelologi Kitab-kitab Apapun itu Di channel ini Oke kita lanjut Pembahasan lainnya Di video selanjutnya ya Karena banyak banget Dari kalian yang request Untuk terus ngebahas Tentang Hal-hal ini Terima kasih banget loh Buat dukungan kalian Buat subscribe-nya Buat like-nya Buat share-nya Buat komen-nya Buat Waktu tonton-nya Gue bersyukur banget sih Sama kalian Terima kasih banget Oh iya Buat kalian yang baru Aku ucapkan Selamat datang Jangan lupa juga Untuk komen di bawah Untuk ide-ide video selanjutnya Dan aku berharap Semoga kamu menikmati video ini Kalau kamu suka dengan video ini Jangan lupa untuk Klik like-nya Follow aku di Instagram Gampang aja Dan jangan lupa juga Untuk nyalain Lonceng notifikasinya Biar kamu tau Kalau aku upload video baru Karena aku sangat suka Untuk ngebahas Semua ini Bersama Kamu semua Terima kasih Sampai jumpa kembali Bye-bye Ntar Udah ditutup Lupakan Ntar Jangan berdiri Pake celana pendek Ya Selamat Kamu yang ramai Selamat Selamat Hey guys Hey guys Kembali bersama aku Jopar Chris Bagaimana kabar Kalian hari ini Semoga terus Baik-baik saja Burung nasar Burung nasar yang berteriak Celaka sebanyak Burung nasar Selanjutnya Bayi tabernakel Di surga Nanti akan dibuka Dan mulailah Wahyu tujuh cahwan Tujuh cahwan Tujuh cahwan Pema Udah Agar tidak bersikap Dia akan dibangkitkan Keluar dari Jubang Jubang Dia akan dibangkitkan Keluar dari Jurang Maut Selamat menikmati